Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada topik ke 7 ini saya akan menyampaikan mengenai Transfer of heat energy atau perpindahan Atau mid modus 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 ya modus modus perpindahan Energi sebagai panas Jadi kalau ini di buku yang saya berikan Di buku referensi itu ada di chapter 19 atau bab 19 Yang pertama ini definisinya dulu ya Bukan modus modus cara perpindahan energi Energi panas ya Perpindahan energi panas Energi itu dapat dipindahkan dengan Cara konduksi yang berikutnya adalah konveksi dan radiasi Jadi ini perlu diingat bahwa panas itu adalah energi yang dipindahkan dari suatu sistem dengan suhu yang lebih tinggi Ke sistem lain yang ada pada suhu yang lebih rendah Atau dimana kedua substansi tersebut itu berada pada kontak atau saling berkontak ya Melalui tumbuhan-tumbuhan dari partikel-partikel konstituen atau partikel-partikel pembentuk dari substansi tersebut Jadi disini perlu anda bedakan juga antara suhu dengan panas Jadi kalau panas itu satuannya adalah dalam kalori Sementara suhu itu satuannya pada derajat Celsius, derajat Kelvin dan sebagainya yang pernah anda pelajari Jadi disini definisi panas itu adalah Definisi panas itu adalah dari satu kalori ya Satu kalori itu adalah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan satu kilogram atau satu liter air Menjadi suhunya naik satu derajat lebih tinggi daripada suhu awalnya Mungkin bisa anda lihat lagi Jadi untuk menaikkan sekian volume atau sekian masa dari suatu substansi Menjadi satu derajat Celsius lebih tinggi dari kondisi awalnya Satu derajat Celsius atau satu satuan derajat Satu satuan suhu ya Satu unit suhu Supaya dia satu derajat lebih tinggi dari kondisi awalnya Itu disebut dengan satuan panas Satuan panas itu ada kalori, ada juga BTU atau British Thermal Unit Ya, baik itu saya jelaskan mengenai itu Jadi ada beda panas dan suhu Yang pertama ini kita akan membahas mengenai kondisi Ya, kondisi itu terjadi ketika energi termal bergerak melalui suatu bahan Ya, sebagai hasil dari tumbuhan partikel antara elektron-elektron bebas Ion, atom, dan molekul dari suatu bahan Ya, semakin panas suatu substansi Maka dia akan semakin tinggi energi kinetik rata-ratanya Dari atom tersebut Atau atom-atom yang ada pada set tersebut Ya, jika ada perbedaan temperatur Di antara kedua material yang berkontak Maka energi atom yang Atom-atom yang memiliki energi lebih tinggi Ya, atau pada suatu substansi yang lebih panas Itu akan mentransfer energinya ke material yang Energi atomnya lebih rendah Atau suhunya lebih rendah Ya, ketika terjadi tumbuhan atom antara keduanya Ya, jadi disini kita dapat simpulkan bahwa Panas itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah Ya, suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah Oke Ya, jadi disini kita lihat Ilustrasi disini pada gambar 19.1 Disini ya Disini ada suatu slab Atau bahan ya Suatu ya, satu kempalan atau satu bahan apalah ya Itu dia memiliki tebal Tebal L Ya, dan sedangkan luas permukaan melintangnya Penampang melintangnya itu adalah A Ini ya Maka suhu dari kedua sisi permukaan benda tersebut Ini silinder ya Disini ya Ada T1 dan ada T2 Maka beda temperatur antara Beda temperatur antara dua sisi muka silinder tersebut Itu adalah delta T sama dengan T1 min T2 Ya Disini kita gunakan delta T per L Ya Ini disebut gradient temperatur ya Jadi mungkin disini suhu tinggi Semakin kesini nurun lagi Semakin kesini semakin nurun Nah ini ya disebut dengan gradient Ya, biasanya dari sini tinggi lalu kesini ke bawah Itu disebut dengan gradient temperatur Ya, dan ini kita nyatakan secara matematis Sebagai delta T Dibagi dengan L Ini gradient temperatur Ini bisa juga disebut sebagai Laju ya Atau rasio perbandingan Ya, perbandingan perubahan temperatur Terhadap waktu Ya, jadi L disini adalah Ketebalannya Mungkin di 1 cm, 1 mm dari permukaan Sebenarnya bisa lebih tinggi Sementara di bawah ini berbeda Yang penting ada perpindahan temperatur Itu disebut dengan gradient temperatur Bagaimana kalau tidak ada perpindahan temperatur Maka tidak ada gradient temperatur Atau delta T itu sama dengan 0 Oke ya Berikutnya ini adalah Panas dari suatu besaran delta Q Ya, jadi kalau panas Delta T itu adalah suhu Ya, ingat Delta Q itu adalah perubahan panas Ya, delta itu menyatakan Bahwa adanya perubahan Ya, jadi perubahan panas Yang ditransmisikan dari Dari titik 1 Atau permukaan 1 ke permukaan 2 Pada waktu delta T kecil Delta T kecil itu adalah waktu ya Ini satuannya boleh Saya kan dan sebagainya Itu diberikan Dengan persamaan Ini delta Q per delta T Sama dengan Ini Ya, per delta T per L Ya, dimana KT itu tergantung Dari bahan Yang Bahan dari material tersebut Ya, ini disebut dengan Termal kondukti Atau konduktivitas Termal Jadi tiap-tiap bahan Itu akan memiliki konduktivitas Nivea Konduktivitas Termal yang Berbeda Ya Kalau kayu Terhadap besi Tentunya akan berbeda Makanya disini Konduktivitas Termal yang Berbeda Ini digunakan Untuk secara matematis Untuk menyatakan Apakah Suatu bahan itu Konduktor Atau bukan Konduktor Kayu Dan besi Konduktivitas Termalnya Tentunya Berbeda Ya Semakin tinggi Berarti dia Sifat kondukti Sifat konduktivitas Termalnya Itu adalah Konduktivitas Yang bagus Sementara semakin Kecil Dia itu adalah Konduktivitas Ketor Yang jelek Atau dia Adalah Suatu Isolator Ya KT ini Memiliki Unit Ini Satuannya Watt Per meter Kali Derajat Kelvin Ya Sedangkan Delta Aki Per delta T Itu adalah Joule Per detik Joule per detik Itu bisa kita Gantikan juga Dengan Satuan Watt Oke Satuan lainnya Adelunit ya Satuan lainnya Ini seringkali Digunakan Untuk Mengekspresikan Konduktivitas Termal Ya Ini dalam Kaitannya Dengan Ini Watt per meter Dan sebagainya Satuan Satuan Konduktivitas Termal ya Jadi misalnya Disini ada Satu kalori Per detik Kali Centimeter Kali Derajat Celcius Itu sama dengan 480 418,4 Watt Sekian-sekian ya Dan satu BTU BTU itu adalah British Thermal Unit British Thermal Unit Ya ini Atau Satuan Panas Inggris ya British Ini per Apa Satu Satuan British Thermal Unit Per jam Kali Fit Square Fit Quadrat Kali Derajat Parent Ya ini Satuan British Satuan Inggris Seperti Sementara Atau Kita Mau buat Satuan Sistem Internasional Ini Jadi Watt Per Meter Derajat Berikutnya Di sini Ada Tahanan Termal Atau Termal Resistansi Resistansi Ini Lambangnya Air Dari Suatu Bahan Atau Slap Materialnya Yang Silinder Tadi Itu Didefinisikan Dengan Persamaan Aliran Panas Persamaannya Seperti Ini Jadi Delta T Panas Perubahan Panas Dibagi Perubahan Waktu Sama Dengan Pasan Dikalikan Tadi Batunya Agak Abis Sedikit Jadi Di sini Luasan Luas Ini Akan Luasnya Sementara Delta T Ini Perubahan Waktu Dibagi Dengan Termal Resisten Oke Dimana Termal Resisten Itu Jadi Kebal Dibagi Dengan Ini Koefisien Konduktivitas Termal Satuan Unitnya Ini Adalah Ini Meter Kilowatt Biar Kelihatan Satuan Termalnya Ini Adalah Meter Square Per Ini Dan Seterusnya Unit Lainnya Itu Adalah Fit Hour Parenheit BTU Satuan Inggrisnya Dimana Satu Fit Kwadrat Satu Fit Ini Yang Ada Disini Itu Sama Dengan 0,176 Meter Kwadrat Kilo Kelvin Dibagi Dengan Satuan SI Satuan Sistem Internasional Jadi Disini Kita Bisa Merubah Satuan Satuan Ini Dari Satuan British Ke Satuan SI Untuk Beberapa Silinder Tadi Dengan Permukaan Luas Permukaan Yang Sama Dan Dia Berada Pada Kondisi Seri Jadi Misalnya Seperti Apa Jadi Misalnya Kita Punya Satu Slap Pertama Slap Pertama Dan Ketiga Ini Tahanan Resistansi Paliun Atau Nilai Tahanan Termal Itu Adalah Gabungannya Secara Seri Jadi Ini R Total Sini R Total Sini R Yang Total Sama Dengan Slap Yang Pertama Sampai Tidak Terbatas Dimana R1 Dan Seterusnya Itu Adalah Nilai Konduktivitas Resistansi Resistivitas Atau Tahanan Termal Dari Masing-masing Ini Dari Masing-masing Silinder Disini Atau Bahan Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Beberapa Silinder Ini Saya Gambar Dari Sampai Disini Bahannya Kayu Disini Bahannya Plastik Disini Bahannya Logam Atau Besi Disini Bahannya Aluminium Itu Bisa Kita Total Konduktivitas Termal Secara Keseluruhan Jadi Ini R Total Misalnya R1 Dan sebagainya Tentunya Dengan Mempertimbangkan Kalau Tiap-tiap Bahan Ini Pasti Punya Yang Namanya Konduktivitas Termal Juga Untuk Menghitung Ini Resistivitas Termal Tahanan Termalnya Oke Nah Berikutnya Perpindahan Secara Konveksi Perpindahan Dari Konveksi Itu Perpindahan Energi Yang Terjadi Dalam Suatu Luida Ya Ketika Apa Suatu Bahan Yang Lebih Tinggi Suhunya Lebih Angat Itu Mengalir Ya Maka Disini Untuk Menggantikan Disini Panas Akan Mengalir Dari Benda Yang Memiliki Suh Lebih Tinggi Benda Yang Memiliki Suhu Yang Lebih Bendah Dengan Perantara Luida Luida Disini Bisa Air Boleh Bisa Juga Dengan Menggunakan Selain Cairan Dia Juga Bisa Udara Udara Itu Juga Termasuk Luida Nah Bagaimana Berikutnya Nanti Selain Kita Akan Mengenal Juga Yang Namanya Radiasi Bedanya Radiasi Sama Konveksi Apa Nah Disini Kita Lanjutkan Disini Contohnya Ini Adalah Aliran Udara Dari Suatu Sistem Yang Lebih Panas Lalu Dia Mengalir Melalui Suatu Air Pada Suatu Aliran Gulip itu Apa Gulip itu Kalau tidak Salah Gulip itu Adalah Jadi Gulip itu Apa Ya Kalau Di Itu Ada Semenanjung Apa Teluk Atau Apa Jadi Kalau Kita Punya Buah Buah Apa Buah Buah Pulau Yang Menjepit Satu Buah Apa Buah Buah Pulau Ini Satu Buah Pulau 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 A Disini Pulau B Disini Ada Aliranya Nah Disini Seperti Dengan Gulip Apa Kalau Daman Dulu Dibilang Teluk Atau Apa Menanjung Atau Apa Ini Namanya Oke Ya Anda Bisa Lihat ke Terjemahan Bahasa Indonesia Ini Berikutnya Ini Perpindahan Melalui Radiasi Ini Radiasi Itu Adalah Suatu Modus Transportasi Ya Perpindahan Panas Melalui Ini Radiasi Elektromagnetik Melalui Media Vakum Ya Jadi Bedanya Dengan Konveksi Kalau Konveksi Tadi Mengalir Melalui Udara Kalau Radiasi Itu Biasanya Melalui Suatu Vakum Jadi Tidak Ada Udaranya Jadi Dia Misalnya Radiasi Matahari Itu Dia Melulu Emit Atau Dari Suatu Matahari Matahari Yang Memancarkan Cahaya Masuk Jadi Perpindahan Atongnya Itu Bukan Melalui Apa Bukan Melalui Cairan Atau Gas Tapi Disini Melalui Ini Suatu Suatu Uang Yang Kosong Dan Tidak Ada Media Udara Ataupun Angin Airnya Jadi Energi Radian Itu Berbeda Dari Panas Walaupun Keduanya Itu Berkaitan Dengan Perpindahan Energi Jadi Disini Panas Itu Adalah Panas Radiasi Elektromagnetik Itu Adalah Radiasi Elektromagnetik Jangan Sampai Kita Bimung Antara Keduanya Kalau Disini Suatu Benda Hitam Atau Black Body Itu Adalah Suatu Benda Yang Menyerap Semua Energi Radiasi Yang Yang Jatuh Padanya Pada Kondisi Keseimbangan Termal Suatu Bodi Atau Suatu Benda Itu Akan Memancarkan Energi Sebanyak Energi Yang Diserapnya Ya Oke Jadi Disini Suatu Media Atau Benda Yang Bisa Menyerap Radiasi Dengan Baik Itu Biasanya Juga Akan Memancarkan Radiasi Dengan Baik Jadi Misalnya Kita Punya Suatu Luasan A Yang Memiliki Suhu T Lalu Dia Meradiasikan Hanya Sebagian Dari Epsilon Epsilon Sebagai Mana Energi Yang Dipancarkan Oleh Suatu Benda Hitam Tersebut Maka Epsilon Ini Disebut Dengan Emisi Vitas Emisi Vitas Jadi Kalau Di Radiasi Di Konduksi Itu Adalah Konduktivitas Emisi Vitas Dari Permukaan Jadi Emisi Vitas Itu Berkaitan Dengan Radiasi Sementara Konduktivitas Termal Itu Berkaitan Dengan Konduksi Bagaimana Kalau Satuan Ini Dari Konveksi Dia Juga Punya Masing Media Itu Juga Punya Yang Namanya Koefisien Konveksi Maka Ini Daya Yang Berat Diradiasikan Oleh Permukaan Tersebut Ini Akan Memenuhi Hukum Yang Dinyatakan Oleh Stefan Boltzmann Ini Jadi P Sama Dengan Ini Persamaan Yang Ini Ya Dimana Ini Teta Teta Sama Dengan Ini Misalnya Itu adalah Konstanta Stefan Boltzmann Dan T Itu adalah Suhut Absolut Ya Dimana Apa Yang Kita Tahu Disini Dimana Emisivitas Dari Suatu Benda Benda Hitam Itu Adalah Satu Jadi Kalau Satu Itu Dari Remisivitas Maksimal Tidak Ada Lebih Dari Satu Satu Sama Dengan Satu Semua Objek Yang Suhunya Di Bawah Suhu Absolut Itu Akan Meradiasikan Energi Jika Suatu Objek Itu Pada Suatu Suhu Absolut Itu Berada Pada Suatu Lingkungan Dimana Semuanya Itu Adalah Te Maka Energi Energi Net Atau Energi Bersih Yang Diradiasikan Per detik Itu Mengikuti Persamaan Bersama Dengan Ini Yaitu Untuk Suatu Benda Yang Diketahui Temperatur Ya Berikutnya Kita Contoh Soal Berikutnya Contoh Soal Ini Ganti Pointer Dulu Suatu Apa Ya Suatu Pelat Besi Tebalnya 2 cm Dia Memiliki Penampang Melintang Sebesar 5000 cm Square Wadad Ya 1 Itu Suhnya 150 Ya Satu Sisi 150 Dan Sisi Lainnya Itu Adalah 140 Derajat Cersuus Ya Berapakah Panas Yang Melewati Pelat Tersebut Tiap Detiknya Jadi Ini Laju Perpindahan Panas Di sini Kita Tahu Di sini Ketahui Bahwa Koefisien Konduktivitas Termal Dari Apa Besi Ini adalah Sebesar 80 Watt Per Meter Ya Kalikan Dengan Derajat Jadi Kita Pakai Ini Karena Persatuan Waktu Panas Persatuan Waktu Kita Pakai Kumus Yang Ini Panas Perubahan Panas Ini Perubahan Waktu Perubahan Panas Dibagi Perubahan Waktu Persamanya Sudah Ada Yang Sama Di Atas Tadi Kita Tinggal Masuk Masuk Tanang Tanya Dan Koefisien Konduktivitas Termalnya Segini Disini Permukaan Penampang Melintangnya Ini Dikonversikan Ke Meter Persegi Anda Boleh Pakai Sentimeter Persegi Tetap Boleh Juga Tapi Nanti Disini Ada Konsekuensinya Ini Bukan Kilo Jula Tapi Jula Berikutnya Disini Delta T Per L Delta T Berapa Beda Sumuhnya Yang 1 150 Delta T Sama Dengan Yang Permukaan Satunya 150 Sementara Permukaan Berikutnya Satunya Lagi Itu Adalah 140 Derajat Maka Delta T Atau Beda Sumuhnya Adalah Sebesar 10 Derajat Sini Yang Dipakai Dibagi Dengan Tebal Tebal Ini Berapa Tadi Tebal Kita Konversikan Menjadi Meter Berarti 2 Per 100 2 cm Per 100 100 Metar Sama Dengan 20 Kilojoule Per Detik Contoh Berikutnya 2 Buah Plat Metal Ini Disolderkan Jadi Satu Sebagaimana Ditunjukkan Pada Gambar 19 2 Disini Kita Tau Ini Permukaan T Permukaan Yang Satu Permukaan Yang Kedua Ini Adalah T 2 Disini Diketahui Bahwa Luas Permukaan Total Itu Adalah 80 cm Per Segi Sementara Tebal L1 Permukaan Yang 1 Sama Dengan 2 Sama Dengan 3 Mili Meter Ini Masing 3 Mili Meter Sementara Suhu Di Ditik 1 Itu Adalah 100 Derajat Celcius Di Ditik 2 Itu 0 Derajat Celcius Untuk Pelat Yang Di Bagian Kiri Konduktivitas Termalnya Pelat Yang Ini 48 1 Untuk Pelat Yang Sebelah Kanan Ini Konduktivitas Termalnya 68 2 Oke Jadi Pertanyaannya Disini Hitung Laju Aliran Panas Melalui Pelat Tersebut Dan Suhu Ya Pada Yang Ada Pada Sambungan Yang Disolder Tersebut Ya Jadi Jawabnya Disini Kita Asumsikan Dulu Bahwa Ini Ada Ada Keseimbangan Panas Ya Maka Panas Itu Akan Mengalir Dari Yang Lebih Panas Ke Pelat Yang Lebih Kurang Panas Atau Lebih Yang Pelat Yang Panas Ke Pelat Yang Lebih Dingin Disini Pelat Yang Pertama Itu Lebih Tinggi Suhnya Daripada Pelat Yang Ke 2 Jadi T1 100 Keduanya 0 Oke Berarti Kita Pakai Persama Ini Konduktivitas Termal Dari Titik Yang Pertama Ini Seimbang Ini Halus Echidium Atau Setimbang Ya Jadi Ini Perbedaan Deltaki Satu Itu Sama Dengan Deltaki Dua Sama Dengan Seimbangan Panas Tadi Kita Pakai Persamaan Ini Konduktivitas Termal Pada Bagian Satu Dikalikan Dengan Konduktivitas Luas Bagian Kanan Dikalikan Dengan T1 Dikurangi T T Ini Yang Ada Di Tengah Sumbungannya Ada T Kurang Sama Dengan Konduktivitas Termal Pada Bagian Dua Dikalikan Dengan Ruas Bagian Dua Dikalikan Dengan T Ini Dikurangi T2 Perlu Anda Lihat Bahwa Disini T Suhu T Itu Lebih Besar Daripada Suhu T Karena Ini Lebih Dekat Ke Permukaan Panasnya Daripada Yang T2 Tapi Disini Kita Lihat Bahwa Ketebalannya Itu Adalah Sama Jadi Yang Di bawah Ini Bisa Kita Toret Kita Punya Persamaan Yang Lebih Sederhana Lagi Jadi Koefisien Termal Konduktivitas Termal Yang Pertama Permukaan Satu Dikalikan Dengan A T Satu Men T Sama Dengan Konduktivitas Termal Bagian Dua Dikalikan Dengan A Kurangi T Kurangi T L Nya Hilang Karena Tadi Sudah Kita Hilangi Maka Kita Tinggal Pakainya Sementara A Ini Bagaimana A Sama Luas Sama Maka A Ini Juga Bisa Kita Hilangkan Kita Jadi Punya Persamaan Yang Lebih Segerana Lagi Jadi Kali T Satu Min T Sama Dengan K T Duga Kalikan T Min T Dua Oke Jadi Kita Masukkan Semua Disini Dimana T T T M T T T T adalah 41,4 derajat celcius jadi suhu disambungannya sini adalah 41,4 derajat celcius disini konduktivitas termalnya dikumpulkan semua jadi satu maka aliran juga alirannya persatuan waktu itu adalah ini KT1 ini sama dengan 75 kJ per seperti berikutnya suatu tabung tembaga panjangnya 3 meter diameter dalamnya 1.500 cm diameter luarnya 1.700 cm mengalir melalui suatu gentong melalui suatu gentong ini yang secara cepat di dalamnya itu ada suatu aliran air yang mengalir dengan cepat yang suhunya dijaga besar 20 derajat celcius disini ada uap yang terbentuk pada 100 derajat celcius melalui tabung tersebut pertanyaannya ini berapakah laju aliran panas dari apa dari uap ke gentong tersebut ya yang kedua berapakah apa ya berapakah uap itu dikondensasikan dikondensasikan itu berarti dari fase uap atau fase gas menjadi fase cair itu namanya kondensasi ya dari fase gas ke cair cair ya ke cairan ini disebut dengan kondensasi kondensasi itu perubahan fase dari gas ke cair ya bagaimana kalau dari cair ke gas itu disebut dengan evaporasi atau penguapan atau penguapan ya itu saja berapa besarnya kondensasi tiap menit nah laju kondensasi per menitnya ya disini koefisien konduktivitas thermal dari tembaga itu adalah 1 kalori per ini detik kondensasi kali derajat cair ya disini kita lihat karena ketebalan tabung ini lebih kecil daripada radiusnya jadi tabungnya ini tipis radiusnya gede tapi kebalannya kecil lebih besar maka permukaan dalam dari apa permukaan dalam dari tabung tersebut itu besarnya kita hitung dengan ini ada gambarnya gak sih kan ada gambarnya ya 2P kali RI ini adalah jari-jari di bagian dalam dikalikan dengan L ya maka bagian dalam tabung ini adalah besarnya 1.410 jadi diameternya radius ini ini besarnya sama dengan luasan atau permukaan luar dari luasan yang terjadi perpindahan panah tersebut jadi laking tipisnya jadi permukaan luar terhampir sama dengan radius dari tabung tersebut ya maka disini permukaan luarnya ini adalah 0,85 cm tadi mana 0,85 ada disini 1.600 dibagi 2 bukan ya 0,85 cm mana 1.500 oke dari mana 0,85 ya tadi 2P kali R0 jadi diameter dalamnya itu 0,85 0,85 itu kita peroleh ini ya tadi ya outer diameternya 1.700 maka jari-jari dalamnya ini adalah 1.700 dibagi 2 sama dengan 0,850 ya dikalikan dengan panjangnya panjangnya adalah 300 cm maka disini perluas permukaan dari silinder luarnya ini adalah 1.600 cm persegi sebenarnya ini permukaan dalamnya ya sebagai pendekatan ini kita dapat asumsikan ya bahwa tabung tersebut itu adalah suatu pelat yang memiliki ketebalan 0,1 cm ini 0,1 cm dari mana diameter luar ya dikurangi dengan diameter dalam dibagi 2 berarti ini dapat dari 1.700 dikurangi 1.500 dikalikan setengah atau dibagi 2 sama dengan berapa ini 0,1 dikurangi dikurangi ganti meter sedangkan area atau luasannya diberikan oleh total dari silinder tersebut ini kita pakai persamaan Biasa A sama dengan setengah kalikan diameter dalam ya ditambah setengah kali diameter terluarnya ya jadi diameter dalam ditambah diameter luar kita bagi dengan 2 kita dapat 1.500 cm per segi ya pertanyaan yang A berapakah haliran laju haliran panas dari kuat ke dalam gentong tersebut ya jadi ini kita pakai persamaan ini delta P per delta T ya laju haliran panas itu adalah perubahan haliran panas untuk tiap perubahan satuan wakum jadi perubahan haliran panas per satuan wakum hasilnya sama dengan ini efisien konduktivitas sekalikan bla 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 ini ya kita masuk masukkan rangkanya konduktivitas termal dari tembaga berapa satu ini satuannya dimasukkan semua ya lalu delta T atau perubahan se-semaa menit dulu ya berarti ya hanya dulu berapa hanya tadi kita dapat hitung 1500 cm persegi sementara perubahan suhunya berapa 80 derajat celcius ini dari mana dari 100 derajat dikurangi 20 derajat ya jadi 80 derajat celcius 100 derajat dikurangi 20 derajat celcius ya ini dibagi dengan ini tadi apa tebal dari apa silinder tersebut tebalnya berapa tadi kita dapat 0,1 cm ya hasilnya ini adalah sekian kalori per detik ya ingat ini satuan ini kita gunakan untuk menguji apakah perhitungan kita benar ya jadi kita lihat bahwa laju perubahan itu laju perubahan panas itu adalah perubahan panas dibagi dengan perubahan waktu jadi laju perubahan panas per satuan waktu ya satuan perubahan panas itu apa ya harusnya kalori ya panas itu kan satuannya kalori sementara waktu itu apa harusnya detik atau menit dan sebagainya jadi kalau perhitungan kita satuannya benar kalori per detik berarti apa yang kita hitung ini sudah betul ya nah ini satuan-satuan ini bisa kita saling eliminasi saling hilangkan ya misalnya derajat celcius ini kita hilangkan dengan sini cm ini cm ini sama ini bisa kita hilangkan dari sini hasilnya kita cuma dapat kalori per detik ya berarti perhitungan kita sudah betul yang berikutnya ini berapakah laju aliran ya laju aliran kondensasi yang kondensasikan tiap menit jadi setiap menit itu terjadi pengembangan sebesar berapa kondensasi itu pengembangan kebalikannya evaporasi tadi atau penguapan penguapan pengembangannya lajunya berapa jadi kita pakai bersamaan ini diletaki sama dengan ini apa perubahan laju perubahan laju perubahan panas ya dikalikan dengan satuannya menit ya berapa per menit jadi satu menit jadi satu menit itu adalah satu menit sama dengan 60 detik ya jadi ini kalori per detik ini kalau ini juga 60 selama 60 detik maka kedua satuan ini bisa kita buang jadi hasilnya ini adalah 72 kali 10 pangkat 6 kalori kalau hasilnya kalori berarti benar kenapa kita cari panasnya tadi ya jadi disini membutuhkan 540 kalori untuk mengkondensasikan 10 gram wap ya pada 100 derajat celcius oke disini 50 540 kalori untuk 1 gram jadi per gramnya itu 540 kalori disini padahal disini gramnya berapa yang dibutuhkan ini kenapa dapat 540 ya 500 kalori 540 kalori disini ada ya hasilnya tadi ya 540 kalori jadi untuk mengkondensasikan tiap menit itu adalah 72 kali 10 pangkat 6 kalori ya ini laju dan laju kondusifitasnya ya dibagi dengan 540 kalori untuk mengkondensasikan 1 gram uap pada 100 derajat celcius maka disini hasilnya adalah ini jadi dalam satu satuan menit tiap satu menit itu akan dihasilkan cairan atau penguapan sebesar 1,3 kali 100 kilogram ya jadi ini bisa kita selesaikan juga ya ya jadi disini 540 itu adalah panas laten ya panas laten dari air apakah panas laten itu itu adalah besarnya panas yang dibutuhkan untuk merubah apa pasal dari suatu substansi ya pasal jadi ini untuk membuat 1 gram uap ya pada 100 derajat celcius dari air itu dibutuhkan 540 kalori ya ini ini disebut dengan panas laten kondensasi ada lagi panas laten evaporasi berapa yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 gram air menjadi uap pada 100 derajat celcius itu disebut dengan panas laten evaporasi jadi panas laten disini ada 2 panas laten evaporasi sama panas laten kondensasi ya marah waktu tadi itu adalah didapatkan dari situ oke berikutnya berikutnya ini seorang yang tidak berpakaian unclothed tidak berpakaian ini tubuhnya luas permukaan tubuhnya itu besar 1,4 meter persegi ya dia memiliki emisivitas ya emisivitas untuk efisien radiasi ya besar 0,85 dan suhu kulitnya itu adalah 37 derajat celcius dan dia berdiri pada waktu ruangan yang memiliki suhu 20 derajat celcius ya berapakah energi yang hilang dari orang tersebut per menitnya nah ini kita langsung pakai persamaan ini aja yang ada di atas tadi ya kita masuk-masukkan angka yang diketahui ya disini kita memiliki kehilangan energi dari orang tersebut itu adalah sebesar ini ya disini kalikan dengan delta T ya jadi koefisien emisivitasnya ini besar 0,85 luas bidang tubuhnya dari orang tersebut adalah 1,4 sementara alpha ya itu energi lossnya yang kita cari tadi itu itu berapa energi lossnya bukan theta ini ya tan theta jadi T pangat 4 main T ini suhunya berapa jadi suhunya dia berapa dikurangi suhunya berapa tapi suhunya ini anda harus konversi dulu menjadi derajat kelvin 1 derajat kelvin sama dengan 273 derajat plus suhu berapa dalam celcius jadi kalau ini suhunya 37 derajat celcius ditambah dengan 273 sama dengan sekian derajat kelvin sementara suhu apa environmental atau sebu lingkungannya itu adalah saat ini 293 maka dia akan kehilangan energi sebesar 7,6 kilojoule atau kalau kita konversikan ke kilokalori tadi tadi sudah ada faktor konversi dimana ini faktor konversi ini ini ada ini emisi kita pakai Stefan bonsman konstan tadi ya kita pakai statement bonsman konstan dan cilnya adalah ini oke ya jadi kesimpulannya tadi kita bisa kehilangan 1,8 kalau tidak pakai pakaian kalau apa mau menguruskan bagian sedang tidak pakai pakaian saya jangan ya ya berikutnya oke jadi ini soal dua soal ini adalah soal yang tidak ada jawabannya atau bukan solve problem jadi ini kita selesaikan sendiri ya oke saya ganti ke pen dulu jadi sebuah apa sebuah kaca jendela yang ketebalannya tunggal ya itu pada suatu rumah itu memiliki lapisan udara stagnan pada kedua permukaannya jadi dia lapisan udaranya di maja ya jadi kaca yang ada di suatu tempat yang udaranya diam ya namun jika tidak berapakah panas yang keluar dari sebuah jendela ya dari jendela yang ukurannya 80 x 40 tebalnya 3 mm ya ini pada tiap hari setiap jam ya jika udara di luar sebuah 0 derajat dan udara di dalam sebuah 18 derajat ya disini konduktivitas termal dari kaca itu adalah 0,84 watt per kelvin kali meter ya jawabannya ini 1,4 sekian 14.000 kilokalori oke ya bisa kita jawab dulu sekarang jadi kita tentukan dulu luasan jendelanya berapa ya tadi luasan jendelanya 80 kali 40 cm meter ya 80 x 40 cm persegi hasilnya ini adalah sekitar 0,32 meter persegi ya ini saya bagi 10.000 oke lalu disini ketebalannya berapa 30 mm 30 mm itu adalah sama dengan 0,003 meter oke ya lalu apalagi yang diketahui disini ini suhu dalam suhu luar ya suhu luar saya tulis T ini adalah 0 derajat celsius suhu dalam atau TI suhu inside ya itu 18 derajat celsius ya ini yang ditanyakan itu apa disini berapakah luaran laju luarnya ya seperti contoh soal yang tadi laju panas besarnya panas total panas dibagi persatuan waktu ya ini kita pakai persamaan yang sudah ada ya ini jadi disini konstanta konduktivitas thermal digalikan dengan luas digalikan dengan perbedaan suhu dibagi dengan ketebalannya ya kita masuk masukkan aja angkanya ya jadi disini kita tahu kaca itu konstanta konduktivitas thermalnya itu adalah berapa tadi 80,84 ya 0,84 0,84 watt per elvin meter oke ya lalu disini luasannya berapa tadi luasannya 0,32 meter persegi ya lalu beda suhunya berapa suhu di luar 0 sementara suhu di dalam 18 18 dikurangi 0 dibagi dengan tebalnya berapa tadi tebalnya ini 0,00 3 meter ya hasilnya ini kita hitung hasilnya 1,612 kilogram 1,612 ya 1,612 0,8 kilojoule per detik ya bukan per detik ya ini hasilnya buat sorry ini hasilnya buat ya jadi ini hasilnya buat ini harus kita pindah dulu kita pindah dulu kilojoule per detik ini kan buat ya sama dengannya jadi kalau kita mau pindah kilojoule per detik ke apa ke kilo kalori per jam ya ini kan jawabannya kilo kalori per jam ya ini kalau dalam satuan kilojoule per detik atau watt kalau kita mau buat satu kilo kesatuan kilo kalori per jam itu ya kita tahu satu watt itu sama dengan 0,86 kilokalori per jam atau per jam ini biasanya pakai disini hour ya jadi ini kita bisa langsung saja ini sama dengan balik kesini ya perubahan raju raju perpindahan panas ya raju perpindahan panas sama dengan 1.6128 ya dikalikan dengan 0,86 kilokalori per jam ya hasilnya itu adalah sekitar 1.3 1.3 8.7 kilo kalori per jam ini hasilnya ya disini dibulatkan jadi 1.4 ya 1.38 sekian kali 10.3 kilokalori per jam ini di 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 1.4 kali 10.3 kilokalori per jam per jam ya lalu soal yang kedua ini sebuah pelat kuningan berasuk kuningan ya sebuah pelat kuningan ya dia punya konstanta konduktivitas termal 105 105 ya ini disegel ya disegel dengan sebuah lembaran kaca ya yang memiliki konduktivitas termal 0,8 sekian ya dan keduanya memiliki luas yang sama oke bagian yang terekspos itu adalah pada bagian pelat kuningan ya itu dia terekspos pada suhu sebesar 80 derajat celcius oke sementara bagian yang terekspos di bagian kak gelas atau kacanya ini adalah besar 20 derajat celcius oke ya berapakah tebal kaca tersebut ya jika suhu yang ada diantara kaca dan kuningan itu adalah 65 derajat celcius jawabnya 0,4 milimeter oke sekarang kita coba hitung ya kita lihat itu yang diketahui ya langsung diketahui aja disini kita tahu bahwa tebalnya ya L tebalnya apa kuningan ya L brush kita tulis brush ya L brush kuningan itu adalah sekitar 2 cm oke lalu disini konduktivitas thermal dari brush brush itu berapa tadi 105 wet per k ini ya lalu konduktivitas thermal kaca atau brush itu 0,8 ya 0,8 oke apalagi ini yang diketahui semuanya semuanya punya area yang sama ya berarti A brush itu sama dengan ruasan dari kaca atau brush ya lalu disini yang ditanyakan berapa tebalnya kaca ya berapa tebalnya kaca supaya suhu diantara keduanya ini adalah 65 jadi seperti ini ya ini kaca ini kuningan ini disini kaca ini kaca nah ini tebalnya berapa tebalnya kaca disini berapa supaya suhu yang ada disini itu adalah 65 derajat celcius oke nah ini kita pakai persamaan kesetimbangan yang tadi sudah saya sampaikan nah ini kita tahu bahwa koefisien konduktif konduktifitas thermal dari brush atau kuningan itu dikalikan dengan A ya disini ada delta T ya juga dikurangi suhu port disini dan disini dibagi dengan tebalnya dari brush oke itu akan sama dengan konduktifitas thermal kaca ya digalikan dengan A kaca ya ini tadi ini ada A brush ya oke digalikan dengan T suhu yang ditanyakan disini yang diketahui disini dikurangi dengan suhu kaca oke dibagi dengan ketebalan kaca oke kita ketahui kalau tadi tebal kaca luas luas permukaan kaca sama luas permukaan apa luas permukaan kaca sama luas permukaan kuningan itu sama berarti bisa kita corel ya ini apa kita langsung hitung saja bisa oke berarti disini kaca ini berapa 105 ya 105 buat per tanggung M ya ditalikan dengan suhu suhunya ini berapa tadi suhu berasnya 680 disini disini 80 disini 65 ya dikurangi 65 dibagi ketebalan ini tadi berapa 2 cm ya jadi derajat 0 oke sama dengan konduktivitas termal kaca tadi berapa kaca berapa disini ya konduktivitas termal kaca 0,8 ini ya 0,8 lihat per atal m kurangi dengan suhu yang disini kurangi suhu kaca suhu kacanya tadi berapa suhu kaca 20 berarti disini 65 berarti 65 kurangi 20 derajat celcius dibagi tebal kaca tebal kaca ini yang ditanyakan ya berarti ini kita hitung aja semua kita dapati kalau disini berapa 787,5 ini sama dengan 36 dibagi tebal kaca oke berarti disini tebal kaca tebal kaca sama dengan 36 nah 36 dibagi dengan 787,5 sama dengan ini 0,0457 cm ya ini jawabannya ini dalam cm nah berarti kalau dalam apa mm berapa anda bagi dengan anda kalikan dengan 10 ya atau sekitar 0,4 5 7 mm yang kalau dibuatkan adalah 0,46 mm oke ya saya rasa cukup disini untuk apa perindahan panas ada tugas nanti kita minta dikerjakan juga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati